selamat menikmati selanjutnya materi tentang senyawa capsin akan dijelaskan oleh If Al Khairul Umah nama tanaman capsicin ispi atau cabai famili dari solanasi deskripsinya capsicin atau cabai adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga solanasi tanaman yang berbuah pedas ini digunakan secara luas sebagai bumbu masakan di seluruh dunia spesies tanaman ini yang paling sering digunakan meliputi capsicum anum, capsicum furtescens, capsicum pubescens, dan capsicum bacatum capsicin atau cabai merupakan tumbuhan berbentuk perdu ini berasal dari dunia baru atau negara Meksiko dan Amerika Tengah serta wilayah Andes Tiang ada di wilayah Amerika Selatan capsicin atau cabai memiliki bentuk yang beragam yakni ada yang bulat serta bulat pemajang dengan ujung runcing selain itu pada bagian bentuk dalamnya terdapat polong dengan rongga diantara placenta dan dinding buah warna buah tanaman cabai tergantung dari jenis varietasnya ada yang berwarna merah, kuning, kehijauan, dan hijau tua organoleptik baunya merangsang serta perih rasanya pedas warnanya merah, hijau, atau kuning, kehijauan materi akan dilanjutkan oleh Hani Rida Aulia konsistensi fitokimia kandungan utama dari capsicin atau cabai adalah capsaicinoid yaitu capsaicin dan hidrokapsaicin capsaicinoid merupakan alkoloid yang memberikan rasa pedas dari cabai sedangkan untuk warna merah diperoleh dari pigment karatenoid seperti casantin, kapsorubin, zeagantin, violakantin, kriptokantin, dan beta-karoten cabai memiliki kandungan minyak atsiri oleoresin, vitamin C, dan minyak lemak selain kandungan capsaicin terdapat beberapa senyawa lain yaitu alkoloid, flavonoid, dan steol atau terpenoid capsaicin dan dihidrokapsaicin merupakan capsaicinoid paling banyak dengan jumlah 90% dari total capsaicinoid dalam cabai kegunaan dari capsaicin yaitu sebagai anti nyeri, anti radang, anti kanker, anti bakteri, meredakan pilek, meningkatkan metabolisme, dan yang terakhir yaitu mengontrol gula darah materi akan dijelaskan oleh Habibatur Rohma cara memperoleh capsaicin itu ada dua yaitu yang pertama dengan ekstrak dengan maserasi yang kedua yaitu ada microwave solvent extraction yang pertama ekstrak dengan maserasi dilakukan dengan metode maserasi atau proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah ataupun tidak dengan waktu 8 jam perbandingan bahan cabai dengan pelarut etanol adalah 1 banding 4 capsaicin yang telah diekstraksi dari cabai akan diperoleh dalam bentuk oleoresin oleoresin adalah suatu ekstrak berbentuk gel atau pasta yang memiliki kandungan utama dari bahan yang diekstrak yang kedua yaitu microwave solvent extraction penggunaan metode ini yaitu dengan memanfaatkan gelombang mikro yang dihasilkan oleh microwave sehingga menimbulkan pemanasan yang lebih merata tanpa membutuhkan kondisi suhu, tekanan yang tinggi serta waktu yang lama sehingga akan mempercepat proses ekstraksi menggunakan pelarut aseton atau etanol 97% pemalsuan beberapa jenis pemalsuan yang mungkin pada cabai kering dapat dicampurkan dengan menambahkan buah-buahan kering substandar yang gelap atau diputihkan dengan menambahkan kelembapan untuk meningkatkan berat beban atau dengan melapisi menggunakan minyak mineral atau pewarna sintesis seperti tar, batu bara merah untuk meningkatkan warna dan penampakan bubuk cabai dapat dicampur dengan berbagai cara beberapa diantaranya sangat sulit dideteksi tanpa tes canggih seperti analisis HPLC atau HPLC dan standar murni harus selalu digunakan untuk perbandingan bubuk cabai dapat dicampur dengan menambahkan jumlah ekstra perikarp yang diputihkan biji, kelopak, dan gagang bunga tanpa terlihat mempengaruhi penampilan pemalsuan lainnya termasuk pewarna buatan almond seal darts dan bubur bit merah yang dikeringkan materi selanjutnya tentang senyawa podopilium yang akan dijelaskan oleh Muhammad Roshad Aroviki podopilium memiliki nama tanaman asal yaitu podopilum peltatum dan juga memiliki nama lain yaitu my apple atau american matrage dan juga memiliki family yaitu berberida cai deskripsi dari tanaman ini yaitu berasal dari Amerika tumbuh di tanah yang lembab di hutan yang kaya akan semak dan padang rumput memiliki batang tubuh lurus, memanjang, lalu terbagi menjadi dua sama besar dengan panjang kurang lebih 30-40 cm memiliki daun menjari diameter 20-30 cm tanaman muda daun tunggal radial menyerupai payung tidak punya buah, bunga, dan daun menjari bunga tunggal putih diameternya kurang lebih 3-5 cm memiliki 6 kadang hingga 9 mahkota bunga memiliki buah dengan panjang 2-5 cm pada tanaman podopilium buah dapat dimakan saat sudah masak sebagian tanaman ini beracun kecuali buah memakan tanaman ini dapat menyebabkan mual, mutah, keringat dingin nyari abdomen gangguan pernafasan dan peradangan lambung dan usus tanaman ini memiliki organileptik yaitu warna bau rasa warnanya yaitu bubuk coklat muda baunya sedikit bau lah dan rasanya pahit oke lanjut pada konsistensinya fitokimia pada tanaman podopilium tanaman podopilium memiliki zat yang dikandung yaitu podopilium atau podolitoxin atau podopilium yang digunakan sebagai pencahar dan sebagai sitostatik posafilin adalah obat yang mengandung podopilin dan asam salisya yang digunakan untuk mengobat ikutil pelantar pada tanaman ini memiliki 3,5-6% resin dan memiliki kandungan racun utama yaitu podopilotoxin dan pikropodopilium quercetin dan camferol isorhamnetin dan asam galat berberin alpha-peltatin 10% beta-peltatin 5% dan mengandung 7-15% resin yang diketahui sebagai podopilin memiliki banyak resin daripada rimpangnya dan juga mengandung quercetin astragalin dan minyak atsiri dan dilanjutkan oleh nurkolis macit kegunaan 1. sebagai purgatif atau pencahar yang kuat 2. resin dari podopilum berfungsi membakar bintil-bintil tertentu 3. pengobatan pada sipilis 4. secara tropikal digunakan untuk penyakit kulit 5. pengembangan kanker testus kanker baru-baru menekan pembiakan virus papiloma cara memperolehnya 1. dengan mengekstraksi simplicia dengan alkohol 2. diendapkan dengan air pemalsuan 1. bagian semua tumbuhan ini beracun kecuali buahnya 2. boleh dimakan apabila sudah matang atau menguning sekian presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh